Pengacara kondang Hotman Paris membuat heboh publik lantaran menyebut dirinya memiliki kembaran Hal itu diketahui lewat sebuah unggahan di Instagram milik sang pengacara pada Senin 22 Agustus 2022 Pria 62 tahun itu mengunggah sebuah video TikTok yang memperlihatkan seorang petugas stasiun pengisian bahan bakar umum sedang bekerja Rupanya Hotman Paris mengetahui sosok petugas SPBU itu dari salah satu orang terdekatnya yang mengirimkan chat untuk dirinya soal petugas SPBU tersebut Dalam unggahan Hotman menambahkan caption Hotman mengakui bahwa orang tersebut mirip dengan dirinya Hotman juga ingin bertemu dengan petugas pempa bensin tersebut Tak puas dengan satu unggahan Hotman Paris mengunggah ulang video TikTok tersebut Dalam video itu tertulis bertemu Hotman Paris di sebuah pompa bensin Netizen pun ramai mengomentari video tersebut Demikianlah berita populer Tribun Manado hari ini Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe our channel Jangan lupa juga nyalain tombol notifikasi loncengnya Agar kamu tidak ketinggalan berita populer Tribun Manado hari ini Saya Injilita Karur dan yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe